Contoh dari stressful adalah New York Times. The New York Times adalah salah satu koran terdua yang masih eksis hingga gini. Koran ini telah dimiliki oleh keluarga Osus Becker selama 4 generasi. Pada awal mula berdirinya, saat itu tahun 1851, koran ini bukan bernama The New York Times, melainkan New York Daily Times. Kemudian pada tahun 1857, barulah nama The New York Times digunakan. Setelah sebelumnya akan mengalami kebangkrutan, tahun 1896, Adolf Osus membeli The New York Times dan resmi menjadi pemiliknya. Di bawah arahannya, koran ini memperoleh reputasi jangkauan internasional serta berbagai penghargaan polis seringga gini. Mengapa perusahaan ini begitu stressful? Karena saat berdiri, koran ini sempat mendapat kejaman karena dikira memihak pada suatu partai tertentu saat kurang politik antara partai republik dan demokrat. Ditambah berita yang dimuat, hanyalah seputar politik serta ekonomi. Di saat koran lain berani mempublikasikan komik yang lucu serta berbagai konten lain yang dinilai tidak terlalu serius. Dalam menanggapi kecaman tersebut, Osus mendeklarasikan kalimat yang telah dikenang hingga gini, yaitu to give the news impartially without fear or favor, yaitu menuliskan berita tanpa pandang bulu, tanpa takut, atau pemihakan. Pada akhirnya, upaya Osus berhasil. Segala upaya yang dilakukan sampai membuat koran ini berharga hanya satu sen, hingga akhirnya kini perusahaan tersebut berkembang menjadi media cetak yang tidak hanya koran tapi juga berbagai koran lain seperti National Herat Ribbon dan Boston Globe. Koran ini memiliki julukan khusus yaitu Green Lady karena gaya dan penampilannya dan dianggap sebagai koran yang bisa diantalkan sebagai sumber referensi. Created using Powtoon Terima kasih telah menonton!